Presiden Tsai Ing-wen pada Selasa 4 September menerima kedatangan dari tim delegasi ASEAN Games di Istana Kepresidenan. Kepala Negara dalam pidatonya mengemukakan bahwa seluruh anggota telah bersatu dan berjuang serta memperlihatkan komitmen kepada mata dunia. Beliau berjanji bahwa ASEAN Games ini akan menjadi dasar, ke depannya dukungan kepada seluruh atlet akan terus dikembangkan dan anggaran olahraga akan ditingkatkan. Delegasi ASEAN Games berhasil meraih 17 emas, 19 perak, dan 31 perunggu. Pesawat tempur F-16 juga dikirimkan ke udara untuk menyambut kepulangan anggota tim. Presiden Tsai Ing-wen pada Selasa 4 September diketahui menerima kepulangan seluruh tim di Istana Presiden. Kedatangan tim pun diisi dengan prosesi dari tiga angkatan bersenjata Taiwan. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan bahwa seluruh atlet merupakan bagian penting dari Taiwan. Mereka juga merupakan tamu penting Presiden ROC. Secara khusus, Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan para koki yang telah bekerja keras demi kelancaran para atlet. Kepala Negara menekankan bahwa keperluan para atlet nasional merupakan keperluan negara. Dalam perhelatan ASEAN Games kali ini, negara telah memberikan dukungan penuh dan menetapkan paradigma yang baru. Di antaranya meliputi penerbangan khusus ke Indonesia, menyewa penginapan yang dekat dengan lokasi pertandingan, mengirimkan tim medis terbaik, dan mengutus para koki khusus. Beliau menambahkan bahwa ini hanyalah bagian awal saja. Kedepannya, berbagai peningkatan akan terus dilakukan, terutama untuk perihal anggaran. Beliau mengatakan ASEAN Games Jakarta-Palembang ini hanyalah permulaan. Asalkan bisa lebih baik dari ini, maka negara akan memberikan yang lebih baik. Kali ini kami harus melakukan persiapan untuk ajang berikutnya yakni Olimpia de Tokyo. Kami akan memberikan yang lebih baik lagi dari kali ini. Kami akan meningkatkan sumber daya untuk sektor olahraga, yaitu dengan menaikkan anggaran olahraga. Kepala Negara mengemukakan bahwa perolehan medali yang diperoleh kali ini merupakan yang terbaik kedua sepanjang sejarah. Di beberapa cabang olahraga juga berhasil meraih rekor. Ini juga merupakan skor terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Perjuangan penuh kerjasama musim panas kali ini merupakan semangat yang diperlihatkan Taiwan kepada mata dunia. Terima kasih telah menonton!